Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat pendidikan semuanya Hari ini kita kembali di podcast STKP Halikmah Surabaya Hari ini kita kedatangan tamu nih Dari Mas Fuad ya Dari Mas Fuad STKP Halikmah Surabaya Beliau merupakan salah satu alumni kampus mengajar batch 2 dari program MBKM Merdeka belajar kampus merdeka dari Kemendikbud Ristek tentunya Oke Mas Fuad bisa kenalin gak Mas Fuad ini siapa dari mana Dan bagaimana tentunya kok bisa daftar kampus mengajar Ini pertanyaannya berarti kenalan dulu lah Iya kenalan dulu Boleh lah boleh boleh Kenalin sahabat pendidikan Saya Ahmad Zaki Fuad dan saat ini saya semester 7 ya Semoga di semester 7 saya bisa menyelesaikan skripsi saya Amin 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 Saya sedo'a gitu kan Amin 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 ya Allah amin Dan saya punya pengalaman terkait kampus mengajar batch 2 Yang mana itu saya lalui di semester 5 Alhamdulillah begitu Mas Kemudian dari Mas Fuad ini asalnya dari mana Mas Fuad? Saya tuh berasal dari ini asal apa dulu nih? Asal rumahnya dulu Oh iya saya tuh sekarang Asal saya tuh di Probolinggo ya Mungkin teman-teman ada yang tidak mengetahui Probolinggo itu mana Tapi kalau sempat ngikutin tentang berita kanjeng dimas sih pasti kawan-kawan pasti tau sih Wah iya kanjeng dimas itu di Pasirwan? Bukan apa di Probolinggo? Bukan kanjeng dimas itu di Probolinggo Di Probolinggo Keren Jadi waktu itu viral-viralnya tentang bisa menggandakan uang Pasti teman-teman pasti udah paham Oke oke Kemudian dari kampus mengajar sendiri Dari kampus mengajar itu Mas Fuad ditempatkan di mana waktu itu? Waktu itu Oh jadi langsung ditempatkan di mana ini ya? Iya Gak mau tanya kenapa saya bisa lulus gitu gak sih? Tempatnya dulu Mas Oh tempatnya Jadi tempatnya tentu di daerah saya Di Probolinggo juga waktu itu Cuma jaraknya dengan rumah saya sekitar 75 km Dan kalau dihitung lewat hitungan fisika ya Jarak waktu sama Apa lagi? Ya itulah Saya bisa menempuh kurang lebih itu 1 jam setengah Kalau kecepatan saya 80 km per jam ya Tapi keseringan biasanya itu 2 jam yang saya tempuh Berarti dalam satu perjalanan dari rumah Mas Berangkat saja itu 2 jam? Berangkat saja 2 jam? Iya berangkat saja Jadi kalau pulang lagi 2 jam lagi? Ditambah dong Berarti 4 jam? 4 jam Sama kayak berangkat dari rumah ke Surabaya itu 4 jam Coba bayangin Jauh gak tuh? Jauh lah Berarti tempat Mas Fuad kampus mengajari itu tempatnya sangat melosok sekali ya Dari Dari perkotaan tentunya Ya bukan melosok sih tapi selain jauh ya selain jauh terpencil juga Dekat Bromo sih sebenarnya Meskipun jaraknya dari Bromo dan tempat itu dari tempat pengabdian saya itu kampus mengajar itu kurang lebih sekitar 1 jam setengah ya Jadi dari sana mau ke Bromo 1 jam setengah Kalau bicara tentang Bromo temen-temen pasti ngira Bromo itu finansialnya bagus, rekomennya bagus Tapi di tempat itu ternyata setelah saya tiba dan saya observasi tidak seperti ekspektasi saya di awal Berarti belum terbayang nantinya kan Mas Fuad daftar kampus mengajar itu ya Dulunya pasti kebayang bakal ngajar dimana Dan kan kampus mengajar tuh Ada kata mengajar disitu berarti Mas Fuad nanti mengajar Pernah ada kebayang gak? Nanti saya tuh ngajarnya dimana Kok biasa sekarang itu ngajarnya di depannya pelosok di berboling ke seperti itu Kalau gini ya Sebenarnya ekspektasi saya Awal saya itu saya pasti mengira Pemerintah mengadakan program ini Yaitu untuk membantu pendidikan yang dirasa tidak sesuai Dalam artian lemah gitu kan Dan ketika saya daftar Itu ada pilihan sih sebenarnya Saya mau ngajar dimana gitu kan Di daerah mana Kalau gak salah itu ada Saya masih ingat itu ada Saya pilih Bali waktu itu Saya pilih Bali Karena wah ini trash banget ya Sekalian Apa namanya hiburan gitu Selain saya mengajar, saya mengambil Saya juga hiburan ke Bali gitu Akhirnya saya pilih Bali Ternyata saya lulus dan keluar tempat pengabian saya di tempat daerah saya juga Ternyata gak jauh Oh berarti ditempatkan di dekat dengan domisili Mas Fuat Iya di daerah saya Gak dekat sih Masih jauh ya Tadi dua jam perjalanan itu Empat jam perjalanan Istilah kalau Indonesia itu dari Sabang sampai Maroki lah Sama-sama ujung Iya Kemudian Mas Fuat Waktu kampus mengajar itu sendirian atau Ada kelompok Mas Tentunya kelompok ya Kelompok Tentunya kelompok Waktu itu kalau gak salah ada enam Ada enam tim Eh bukan ada Satu tim itu ada enam orang Satu tim enam orang Dua cewek Empat cowok Dua cewek Lain tapi kita tetap satu tim sih Perempuan Jadi kita cowok semua Wah Empat cowok Dua cewek Gitu ya Kemudian Satu tim Dari Mas Fuat tersebut Apakah semuanya itu dari Probo Linggo Atau dari luar wilayah juga ya Aku sendiri ya Aku sendiri Aku dari Stk.p.alikmah nih Iya Lima orang ini Kampusnya sama ternyata Wah Di satu kampus yang sama Dan di daerahku juga Di Probo Linggo Di Probo Linggo berarti ya Jadi aku aja yang beda dari Surabaya Meskipun tinggal di Probo Linggo ya Nanti kamu bisa di Surabaya Aku sendirian gitu Seperti itu Kemudian Mas Fuat Di Kegiatan kampus mengajar tersebut Mas Fuat itu Disana ngapain aja sih Kalau boleh tau Diceritain juga Disana itu ngapain Ngapain ya Ya tentunya mengajar ya Namanya kampus mengajar Pasti mengajar disana Mengejar ketertinggalan Jadi adanya program itu Menurutku nih ya Taulah pandemi itu Punya banyak dampak Selanjutnya kependidikan Ada namanya istilah Learning loss Makanya muncul Namanya kurikulum merdeka itu tadi Ya disana tentu mengajar Anak-anak Lucunya adalah Bukan lucu ya Ini menjadi PR sih Bagi Pemerintah Dan bagi kita juga Sebagai guru Ketika saya datang Ketika saya datang kesana Dan observasi Langsung saya mengajar Kelas 6 SD Kelas 6 itu merupakan Level tertinggi ya Di sekolah dasar Dan tau gak Masalahnya adalah 50% dari siswanya Itu tidak bisa membaca Bahkan masih kelas 6 itu Itu masalahnya Kelas 6 Gak bisa baca Ini bukan Gak lancar ya Tapi gak bisa baca Coba bayangin Kasih satu Kata aja Berpendidikan Lalu suruh baca Mereka masih mengeja B Seperti itu Shock gak tuh Shock banget Padahal Kita udah masuk era 4.0 ya Iya benar Ya itulah Mereka bisa Mereka mahir menggunakan Nandphone Tapi membaca Gak bisa Ternyata Itu seperti apa ya Sangat miris sekali ya Sangat miris sekali Udah kelas 6 Dan tentu Itu terkait literasi ya Lalu bagaimana numerasinya Sama Hampir sama Tiga kali tiga berapa Satu Dua Tiga Oh sembilan Seperti itu jadi Dihitung Tiga kali tiga berapa Oh tiganya tiga kali Satu Dua Oh sembilan Gimana ya Kalau gitu Kalau untuk Itu yang Untuk yang kelas 6 Bagaimana Nasibnya Untuk kelas-kelas yang dibawa Nah alhamdulillahnya Itu terjadi Kelas 6 aja sih Jadi kelas 5 nya mungkin Bukan tidak bisa Tapi belum lancar Untuk kelas 5 Kelas 4 Lumayan Hampir sama dengan kelas 5 Fenomenanya Bukan gak bisa Tapi gak lancar Dan kelas 3 Dua Satu Kelas 1 Itu Karena di Pelosok ya Jadi gak ada TK Jadi gak ada TK Jadi langsung masuk SD Mereka baru belajar Baca SD itu tadi Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Ya sama Seperti itulah Fenomenanya seperti kelas 6 Jadi ketimpangannya jauh banget Bisa ya bisa Gak bisa Bukan gak lancar Tapi bener-bener gak bisa Ketimpangannya jauh banget Kemudian Mas Fuad Ada gak Siswa itu Yang Bener-bener Gak bisa Baca Sama gak bisa Berhitung Ada Memang bener-bener gak bisa Gitu Kak Wahyu tau autis gak sih Autis Ya pernah Nah ada siswa yang seperti itu Tapi masalahnya guru itu Tidak mau tau Jadi karena Background guru mungkin ya Karena itu pelosok ya Karena background guru yang Belum banyak dilatih Tentang bagaimana How to teach How to treat student gitu kan Akhirnya Guru itu mengajar sesuai Dengan apa yang dia inginkan Oh Kalau menggunakan Pengajaran yang otoriter gitu Pasti Siswa itu bakal Seperti saya dulu Cepat untuk memahami Materi Tapi Buktinya kan tidak Jadi siswa yang tidak bisa Itu dimarahi Malah bahkan Dibentak gitu Waktu itu Jadi kita juga Kasihan kan Sama siswa Udah gak tau Dibentak Bukan malah Diajarin Sebenernya diajarin Mungkin karena udah frustasi Tapi ngebentak Itu Itu hasil dari Observasi kita ya Oh kita yakin Pasti guru itu Udah putus asa gitu kan Di awal itu diajarin Seperti biasa Di Lemah lembut Lalu karena udah Gak kuat gitu kan Kalau gak bisa Bisa Akhirnya dimarahin Eh ternyata tidak Memang dari awal Cara beliau mengajar Itu memang dimarahin Dan rata-rata Nah kebanyakan kan Seperti itu Di usia Guru Di usia Yang Udah Maaf maaf ya 40 Ke atas mungkin Mungkin itu masuk Apa namanya deh Budayanya di tahun 90-an Seperti itu Cara mengajarnya Jadi mereka terapin Mungkin banyak yang Tidak mau update Nah itu juga PR kita ya PR kita Seperti itu tidak mau update Kemudian Mas Apakah ada Perubahannya Sebelum SD tersebut Dimasuki oleh Kelompok Kampus Mengajar Dan setelah 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 tersebut Dimasuki oleh Kelompok Kampus Mengajar Kalau itu tentu ya Karena Kita termasuk Pemuda Milenial Jadi masih Sesuai lah Sama mereka Apa yang kita ajarkan Itu sesuai dengan mereka Cara kita mengajar Itu mereka terima Dan sesuai dengan mereka Jadi Kita tidak Dalam artian Kita tidak menuntut mereka Untuk paham Tapi Kita ajak mereka Untuk semangat belajar Ketika semangatnya Sudah tumbuh Pasti kemungkinan Keinginan untuk paham Itu ada Nah disitulah Mereka itu mulai tertarik Untuk Ayo Kak Belajar lagi Kak Ayo Kak Ada kelas tambahan dong Jadi mereka semangat Belajarnya Semangat banget Bahkan Eh Kak Jangan di kelas Di alam Karena disitu Masih banyak alam ya Alamnya masih asri Masih asri Jadi gunung Gunung Ya gak ada sinyal Waktu itu Jadi ketika Ya gak ada sinyal Susah banget Sama sinyal Jadi ngajak keluar Kita gak hanya belajar Kita juga Bakar-bakar Bakar-bakar apa itu Iya lah Untuk Agar siswa juga Semangat juga Gak cuma Oh aku belajar Tapi ternyata Dikasih pelajaran aja Ketika mereka Sudah paham gitu Mereka Ayo Kak Terus belajar Ayo Kak Pengen lagi Ayo Ada kelas tambahan Sebagainya Seperti ini Jadi mereka sangat Bahagia sekali Kedatangan Banget lah Kelompok-kelompok Kampus mengajar Tentunya Kemudian bagi Mas Fuat Apakah Ada Pesan Mas Fuat Untuk Mahasiswa-mahasiswa lainnya Yang Hendak Atau yang berkeinginan Untuk mengikuti Kampus mengajar Di next Back selanjutnya Saya ada Sedikit pesan Terutama Bagi kita Yang punya tugas Untuk mengemban Bangsa ini Kedepan Terlalu sering Kita fokus Dengan diri kita sendiri Sampai lupa Dan tidak peka Terhadap lingkungan Ternyata Kebahagiaan itu Datang Dari berbagi Dan memberikan manfaat Kepada orang Hidup dengan fokus Dengan diri sendiri Itu Rakus Tidak akan menemukan Kebahagiaan Maka Jadilah orang yang Bermanfaat Karena dari Kemanfaatan itu Kita akan bahagia Di dunia Mumpun di akhirat Masya Allah Ya Bapak Indonesia Seperti itulah Kita Cukupkan Podcast hari ini Semoga bermanfaat Tetap Like Subscribe Dan juga Share dan komen Tentunya Dan terima kasih Telah melihat Video kami Dan Saksikan di next Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya